Menumbangkan kapitalisme cukup dua hal aja Wow, kelihatannya sepele ya Tapi memang sebetulnya sepele Hanya saja sudah jarang kita lakukan saat ini Oke, sebelumnya kita bahas duluan ya Kapitalisme itu kita harus punya kesepakatan lebih dahulu Kapitalisme yang seperti ada dalam buku saya ini ya Fondasi Bisnis Berkah Jadi kalau sudah saya membicarakan kapitalisme Bukan kapitalisme yang lain-lainnya Kapitalisme yang demikian Atau alias yang namanya keserakahan Nah, tadi sudah saya sebutkan satu Fondasi Kapitalisme ada empat Yang pertama adalah keserakahan Materialisme, konsumirisme berlebih Opportunis Atau opportunisme Empat hal ini ditumbangkan hanya dengan dua hal Apa itu? Kita pahami dulu prinsip dasarnya Orang yang serakah Biasanya dia berperilaku individualis Apa sih yang dimaksud individualis? Lu-lu gue-gue lah Seperti itu kira-kira Orang individualis ini Memisahkan antara kepentingan diri pribadi Dengan kepentingannya orang lain Dalam artian Dia tidak mau peduli dengan Orang punya kesengsaraan atau apapun itu Tetangganya bisa makan, gak bisa makan Itu urusan lu, bukan urusan gue Nah, yang namanya individualis ini Tumbang dengan satu hal Yang namanya gotong royong Atau dalam prinsip Islam Disebut namanya ta'awun Tolong menolong Yang pertama Yang kedua Orang-orang yang kapitalis Tadi Fondasi yang keempatnya adalah Opportunis Orang-orang yang opportunis ini Lawannya adalah ketulusan Perhatikan, cuma dua hal saja Gotong royong Dengan ketulusan Kalau dalam Islam Ketulusan itu ikhlas Dalam berbuat Saya menggunakan diksi ketulusan Karena saya tidak berani mengatakan ikhlas Ikhlas ini sesuatu yang sangat Tinggi sekali Bahkan ikhlas itu jelas Balasannya adalah surga Maka dari itu Dalam Islam sendiri dikatakan bahwa Ikhlas itu meniadakan ikhlas Atau ikhlas itu sendiri Tidak pernah diketahui oleh seseorang Karena begitu orang itu mengatakan Aku sudah ikhlas Aku ikhlas Berbuat seperti ini Itu artinya dia tidak ikhlas Karena ikhlas itu Meniadakan ikhlas Ikhlas itu tidak Tidak diketahui oleh Seseorang yang sedang melakukan Karena Jika diketahui Maka akan sangat berbahaya sekali Kenapa bahayanya? Bahayanya adalah dia akan Merasa sombong Ujub bahwa dia ikhlas Oke makanya saya menggunakan Kata-kata ketulusan ya teman-teman Sepakat ya Bahwa ketulusan itu Ya makom di bawah ikhlas ya Atau menuju ke dalam keikhlasan Oke sekarang kita fokus Kepada dua hal tadi Gotong royong Dan ketulusan Perhatikan baik-baik Jika orang Gotong royong Atau Tolong menolong dalam Kebaikan Dia Biasanya Tidak individualis Jelas Tidak akan individualis Kenapa? Ya karena dia solidaritas Kepada kawannya sedang Menemui suatu masalah Dan yang kedua Orang yang tulus Dia tidak akan manipulasi Dan orang yang tulus juga Dia tidak akan bersikap materialis Kenapa? Ya karena dia tidak perlu Penelainnya orang lain Dan yang ketiga Orang yang gotong royong Itu tidak akan dia bersikap Materialisme Ataupun juga Konsumsi berlebihan Kenapa? Karena dia akan berpikir Bahwa ini kawan saya Atau sekitar saya Masih banyak yang belum bisa Makan kenyang Kenapa kok saya harus Konsumsi berlebihan Kawan saya Banyak juga yang mungkin Pakainya juga Belum layak Bencana alam sedang ada Dimana-mana Bagaimana saya bisa Konsumsi berlebihan Apalagi Materialisme Memamerkan Lamborghini saya Atau membeli Lamborghini Dikarenakan cuma sekedar Untuk pamer Wow Tidak akan itu Dan yang terakhir yang paling purna Orang yang tulus Dan orang yang gotong royong Tidak akan orang itu serakah Artinya apa? Jika kita Bersama-sama tentunya Bergotong royong Saling bantu-bantu Temannya yang susah dibantu Dan juga dihutangin Jangan sungkan untuk menghutangin Ini nanti akan ada bab Tentu bicara masalah Menghutangin itu ternyata Lebih diutamakan Daripada bersedekah Nanti ada babnya Tapi pada saat Kita membantu Kawan kita Dan kita juga Tulus Dalam membantu Tentu saja Kapitalisme itu akan tumbang Check and reject Dua hal saja Dan dua hal ini Ketulusan Dan gotong royong Hal ini adalah Value yang sudah diturunkan Turun-temurun Oleh nenek moyang kita Dan sekarang Justru value ini Sedang dihancurkan Dan sedang Dipecah belah Diri kita ini Dengan konsep individualis Check and reject Terima kasih Selamat menikmati